Intro Semoga kita semua jadi orang-orang yang tidak lupa untuk terus berdoa ya Karena kalau ketika kita berhenti doa berarti kita tidak bersyukur, kita merasa sombong dan tidak mengakui kesan Allah yang maha pemilik segalanya Betul sekali, karena doa itu adalah senjatanya orang mu'min Pada saat kita berdoa, kita merasa belum dijawab, jangan kecewa Karena ada ulama yang mengatakan, doa itu ada tiga yang langsung dikabulkan hari itu saat itu Ada yang ditunda, ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik Jadi setiap doa insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Jadi jangan kecewa, buat yang belum dapat jodoh Belum kok liatnya kesana ya, belum yang dapat jodoh, terus yang belum dapat anak, belum dapat pekerjaan Insya Allah berdoa dan juga diikuti dengan usaha tentunya Insya Allah memudahkan ya Terus sabar terus ya, dan tidak lupa untuk terus berikhtiar Betul Oke baik, berita berikutnya mengenai apa nih? Mengenai orang yang mu'alaf, seorang mu'alaf dari Belgia Kenapa ya begitu spesial ya orang ini ya? Oke, ini konon katanya, kayak lagu itu, lagu mbah dukun, konon katanya Ya, jadi katanya itu setelah melancong ke berbagai negara Katanya 60 negara, akhirnya beliau masuk menjadi muslim Oke, nah seperti apa beritanya, jangan kemana-mana Akan hadir saat lagi, tetap di berita islami masa kini Pemirsa beriman Hidayah Seringkali datang tanpa diduga Ketika Allah mengendaki hidayah itu pada seseorang Maka hal itu pun akan terjadi Hidayah muncul tanpa pandang warna kulit, suku maupun ras Karena seperti kisah nyata berikut ini Dimana hidayah muncul ketika seseorang melakukan safar Yang tanpa diduga Perjalanan yang ia tempuh merubah seluruh kehidupannya selama ini Berikut pemaparannya Michael Rupert Seorang pria berusia 29 tahun yang berdarah Belanda, Belgia Berhasil mewujudkan cita-citanya sejak kecil yaitu berkeliling dunia Kini sang traveler telah berhasil mewujudkan cita-citanya Yaitu mengunjungi setidaknya 60 negara Berawal dari 4 tahun lalu, ia berangkat dari rumah Mengejar cita-citanya untuk berkeliling dunia Di antara negara-negara yang berhasil ia kunjungi adalah Turki, Indonesia, Albania, dan Malaysia Di dalam perjalanan, seringkali banyak hal yang bisa ditemukan dan dipelajari Seperti apa yang dialami oleh Michael Selama di dalam perjalanannya, salah satunya Michael menemukan Islam Michael banyak berinteraksi dengan masyarakat muslim Yang menunjukkan sifat ramah dan penuh kasih sayang Karena memang seperti itulah Islam Seperti yang disebutkan di dalam hadis Barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya Maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya Dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh Sebaliknya, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kejelekan Lalu diamalkan oleh orang sesudahnya Maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi dosanya sedikitpun Hadis Riwayat Muslim, 2017 Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Sesungguhnya pahala bagi yang mengajarkan kebaikan Sama dengan orang yang mengerjakan Seperti yang terjadi dengan Michael Belajar mengenai Islam Dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lihat Dilakukan oleh orang tua angkatnya Dalam perjalanan yang dilalui Michael menemukan Islam Ketika itu ia menyaksikan Sebuah kebiasaan yang tidak pernah dilakukan olehnya selama seumur hidup Ketika melihat sosok orang tua angkatnya di negara-negara yang dikunjungi Saat mereka melaksanakan ibadah Seperti sholat dan membaca Al-Quran Serta sikap dan perilaku hangat kedua yang diterimanya Sehingga hal tersebut menimbulkan rasa penasaran di dalam hatinya Seperti apa sebenarnya Islam itu? Rasa ingin tahunya membawa ia menuju Islam Seperti yang dilansir pada berita setempat Tepat setahun yang lalu Raya tersebut memutuskan untuk masuk Islam Seperti apa yang diriwayatkan dalam sebuah hadis berikut ini Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu dan lainnya Melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenang Akan dinaungi rahmat Akan dipelilingi para malaikat Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya Hadis Rewet Muslim 2699 Pemirsa beriman Untuk sementara waktu ini Michael berencana untuk menetap di Indonesia Baginya terasa belum cukup mengenal Islam seperti yang sudah dia lakukan Kini ia ingin memperdalam Islam dengan mempelajari Al-Quran Karena seperti contoh yang telah dia perhatikan dari kedua orang tua angkatnya Melakukan tidak hanya sholat tetapi juga mengaji Bahkan hal seperti ini telah disampaikan di dalam sebuah hadis yang berbunyi Ada seseorang yang sedang membaca surat Al-Kahfi Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah Lantas kuda tersebut lari Pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat Ternyata ia tidak melihat apapun Kuda tadi ternyata memang pergi lari Ketika datang pagi hari Peristiwa tadi diceritakan pada Nabi SAW Lantas beliau bersabda Ketenangan itu datang karena Al-Quran Hadis Rewet Bukhari 4839 Pemirsa beriman Pemaparan di atas menyebutkan bahwa Hidayah akan muncul bak cahaya dalam kegelapan Yang tidak bisa diduga Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi Serta manfaat bagi kita semua Amin Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya Melainkan akan turun kepada mereka Sakinah atau ketenang Akan dinaungi rahmat Akan dipelilingi para malaikat Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka Di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya Hadis Rewet Muslim 2699 Pemirsa beriman Untuk sementara waktu ini Michael berencana untuk menetap di Indonesia Baginya Terasa belum cukup mengenal Islam Seperti yang sudah dia lakukan Kini ia ingin memperdalam Islam Dengan mempelajari Al-Quran Karena seperti contoh yang telah dia perhatikan Dari kedua orang tua angkatnya Melakukan tidak hanya sholat Tetapi juga mengaji Bahkan hal seperti ini Telah disampaikan di dalam sebuah hadis yang berbunyi Ada seseorang yang sedang membaca Surat Al-Kahfi Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah Lantas kuda tersebut lari Pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat Ternyata ia tidak melihat apapun Kuda tadi ternyata memang pergi lari Ketika datang pagi hari Peristiwa tadi diceritakan pada Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lantas beliau bersabda Ketenangan itu datang karena Al-Quran Hadis Sriwayat Bukhari 4839 Pemiru sahabat iman Pemaparan di atas menyebutkan bahwa Hidayah akan muncul Bak cahaya dalam kegelapan Yang tidak bisa diduga Semoga apa yang telah disampaikan Dapat memberikan inspirasi Serta manfaat bagi kita semua Amin Yarobala Wah kita bangga sekali ya Dan luar biasa sekali tadi kisahnya Karena memang kita tidak tahu Kapan hidayah itu muncul Dan yang membanggakan buat kita Itu ternyata salah satu negara yang dikunjungi itu Indonesia Dan dari negara kita ini Dia jadi terinspirasi katanya Jadi kita juga harus bisa menjaga Negara kita Negara muslim yang terbesar Jadi tidak hanya dari kuantitas Tapi kualitasnya juga kita tingkatkan Betul sekali dan bahkan Indonesia sebagai Islam Sebagai mayoritas disitu Jadi satu kebanggaan juga Karena seringkali menjadi rujukan Bahwa Islam itu damai Contohnya di Indonesia Banyak ya orang-orang dari Amerika Itu mereka seolah-olah Lihat di Indonesia damai Toleransi antaragama Bisa terjaga dan sebagainya Ya harus kita jaga seperti itu Baik dengan demikian berakhir sudah Acara kita pada kesempatan kali ini Semoga apa yang disampaikan bermanfaat Amin Kami mohon maaf Jika ada kesalahan Kehilafan Ya Wabarakatuh Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!